Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberlakukan protokol kesehatan yang ketat untuk menjaga warga pada saat pelaksanaan sholat iduladha. Salah satunya adalah dengan membatasi jamaah pada saat pelaksanaan sholat seperti yang terjadi di Masjid Al-Akbar Surabaya. Warga yang ingin sholat di sini harus mendaftar secara online terlebih dahulu untuk mendapatkan ID card semacam ini di mana terdapat foto diri kemudian identitas diri dan ini juga sebagai akses card untuk memasuki tempat sholat iduladha. Kapasitas Masjid Al-Akbar Surabaya kalau normal 40.000 jamaah namun karena ada penerapan protokol COVID-19 kita hanya menampung 5.000 jamaah baik putra maupun putri. Bagaimana cara mendapatkan 5.000 jamaah masyarakat boleh mendaftar cukup nama kemudian NIK, nomor telepon kemudian mereka akan mendapatkan ID card. Jadi begitu mereka dapat ID card maka boleh sholat iduladha di Masjid Al-Akbar Surabaya. Ya kita mengikuti protokol kesehatan saja biar tidak semakin ketakutan gitu. Ya tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, memakai masker, tetap membawa hand sanitizer.